Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Ubi pada video kali ini admin ingin membahas dua kerusakan yang sering terjadi pada lampu LED yang tentunya yang sering admin alami dan admin ketahui baik di lampu yang bermerek ataupun yang lampu biasa Oke teman-teman langsung saja kerusakan yang pertama biasanya yang terjadi yaitu pada biji LED ataupun lampu LED nya teman-teman seperti ini jika ada salah satu biji LED yang mati maka lampu tidak akan menyala karena sebagian besar atau hampir semuanya lampu LED disusun secara seri teman-teman jadi jika salah satu mati maka lampu tidak akan menyala sedangkan ciri-ciri kerusakan biji LED ini ini teman-teman biasanya ada titik hitam atau black hitam di tengahnya atau mungkin yang lebih parah lagi yaitu dengan terbakar seperti ini jadi karena panas akhirnya LED menjadi mati kerusakan semacam ini bisa juga terjadi pada lampu liampu yang bermerek seperti ini juga sering admin alami biasanya banyak yang mati juga walaupun sudah disematkan juga edging yang bagus apalagi menggunakan material seperti ini teman-teman lampu LED ini menggunakan lightbot atau papan buatannya dengan dengan menggunakan PCB jadi panas yang timbul dari biji LED tersebut tidak cepat terbuang akhirnya membuat lampu mati atau kepanasan biasanya yang lumayan bagus menggunakan lightbot atau papan LED dengan bahan aluminium sehingga biji LED akan lebih lama karena panasnya akan cepat terbuang walaupun sebenarnya LED diukur dari lumen teman-teman tapi kalau kita bisa mendapatkan membuang panas bagian sing maka biji LED ini akan terlalu hidup lebih lama dibanding yang menggunakan papan biasa Oke selanjutnya untuk mengetahui kerusakannya nah lebih akuratnya jika kita menggunakan multitasker teman-teman kita geser ke simbol diuda atau biasa yang disebut dengan probe baser kita akan hubungkan kedua kartu jika menyala dipastikan lampu masih bagus seperti ini teman-teman lampu masih menyala jika nanti kita hubungkan kedua probe kita bolak-balik tidak nyala dipastikan mati nah seperti ini teman-teman jadi biji LED ini mati karena jelas di tengah oke selanjutnya kita akan membahas kerusakan yang kedua yaitu kerusakan yang sering terjadi pada komponen yang bernama kapasitor teman-teman kapasitor ada dua tipe yang sering terpasang di biji LED eh maaf yang sering terpasang di lampu LED yaitu kapasitor nonpolar atau yang biasa disebut milar ataupun kondensator elektrolit atau kapasitor elektrolit yang di biasa disebut elko sebagian rata-rata menggunakan rentang tegangan antara 250 sampai 400 volt teman-teman seperti yang saya pegang ini teman-teman ini kapasitor elektrolit atau elko yang mempunyai tegangan 400 volt biasanya sering dipasang pada driver lampu-lampu yang bermerek biasanya sering menggunakan kapasitor elektronik atau dipolar sedangkan ciri-ciri kerusakannya biasanya mudah sekali teman-teman untuk melektos terbakar yang kedua bodinya menggelembung ataupun yang biasa disebut elko hamil atau juga secara fisik masih bagus tetapi elko ini mati karena tidak mampu menyimpan tegangan atau bisa di kategori kerusakan elko kering untuk mengetahui kerusakan ini teman-teman bisa menggunakan multitether ataupun avometer digital ataupun analog tapi admin sarankan teman-teman menggunakan analog akan lebih akurat dan lebih cepat mengetahui karena juga dengan pergerakan jarum untuk mengukur ini teman-teman harus mengshotkan dulu kedua kakinya kita ukur dengan menggunakan skala ohm kalau digital kalau untuk yang analog kita pilih skala 1 kilo ataupun 1 ataupun 10 kali kalau kita hubungkan kita bolak-balik kita cek tidak meluarkan tegangan dipastikan elko mati seperti yang saya contohkan tadi teman-teman secara fisik bagus tapi ini ternyata sudah mati karena tidak menunjukkan nilai atau angka pada layar multilaster yang kedua yaitu milar atau kapasitor non polar sama teman-teman sebelum kita mencek kita harus mengshotkan dulu seperti ini biar kalau tegangannya keluar kita cek ternyata kita bolak-balik juga tidak menunjukkan nilai bisa dikategori mati teman-teman jadi teman-teman cukup mudah sekali untuk mengetahui kerusakan yang sering terjadi pada lampu LED biasanya yang sering terjadi yang sering admin ketahui dan admin alami biasanya satu tadi di bagian LED nya atau biji LED yang kedua adalah di bagian kapasitor baik itu yang non polar ataupun bipolar atau yang sering popular disebut milar ataupun melko oke dari bahasan ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan berani untuk mencoba sendiri memperbaiki lampu LED di rumah sebagai bahan referensi dan admin minta maaf jika ada kekurangan dalam menyampaian ini dan tetap semangat dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax